Itu rapat kita buka dengan sifat terbuka dan nanti melihat jika ada kerahasiaan negara maka kita akan lanjutkan dengan sifat tertutup. Bapak Ibu yang kami hormati, rapat kita hari ini adalah lanjutan atau follow up dari rapat kerja Komisi I khususnya pada tanggal 27 Juni tahun 2024. Jadi cukup lama ketika terjadi serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS yang terjadi sejak 17 Juni kemudian insiden ini mengakibatkan gangguan layanan publik yang signifikan sehingga Komisi I merasa perlu menyoroti perlunya langkah-langkah pencegahan yang lebih kuat. Karena itu raker Komisi I dengan Menkominfo dan Kepala BSSN pada tanggal 27 Juni 2024 dilakukan di mana Kemkominfo menyampaikan bahwa tindakan yang telah dilakukan antara lain pemulihan jangka pendek di beberapa PDNS kita. Kemudian raker pada 27 Juni 2024 diantaranya menghasilkan keputusan di mana Komisi I berpendapat bahwa keamanan siber bukan sekedar masalah teknis, melainkan isu strategis yang berdampak luas terhadap keamanan nasional dan kedaulatan negara. Saya rasa salah satu poin kesimpulan kami ini yang kemudian direspon cepat oleh Presiden Jokowi sehingga menugaskan Bapak Menko Polhukam untuk juga melakukan koordinasi langsung terkait isu ini. Jadi tidak hanya di Kemkominfo dan juga di BSSN tapi ditarik ke atas di Pak Menko Polhukam. Kemudian poin lain dari kesimpulan Komisi I pada tanggal 27 Juni 2024 adalah Komisi I akan mengagendakan rapat kerja lanjutan untuk mendapatkan laporan terkini mengenai penanganan insiden PDNS. Jadi meskipun kami sudah mendapat update melalui media masa dan juga pernyataan-pernyataan publik oleh Pak Menko Polhukam namun karena ini menjadi kesimpulan yang mengikat di rapat Komisi I sebelumnya maka kami ingin dalam forum rapat kerja Komisi I pemerintah juga dapat menjelaskan update terakhir mengenai pemulihan PDNS dan juga tentang rencana PDN ke depan. Demikian mungkin kami serahkan waktu kepada Bapak Menko Polhukam untuk menjelaskan. Terima kasih banyak Ketua Pimpinan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Yang terhormat, pimpinan dan anggota Komisi I di PRRI. Yang saya hormati, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Nesar Patria dan Bapak Anggaraka Prabowo, Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Maijen TNI, Domingo Spakel, Para Deputi Dirjen Mendampingi, Para Mitra Kerja dari Kementerian dan Lembaga, Serta hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan penjelasan terkait upaya pemerintah dalam memperkuat keamanan siber nasional, khususnya dalam melindungi Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS dari ancaman serangan siber di masa depan. Pusat Data Nasional Sementara yang menjadi bagian penting dari infrastruktur informasi vital negara. Saat ini menjadi target utama perlindungan kami. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden No. 82 tahun 2022, yaitu tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital dan Peraturan Presiden No. 47 tahun 2023 tentang strategi keamanan siber nasional dan manajemen krisis siber. Sesuai Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018 tentang SPBE, sistem pemerintah berbasis elektronik, bahwa Kemenkom Info mendapat mandat Penyelenggara Pusat Data Nasional PDN, sedangkan BSSN mengatur ketentuan perlindungan keamanan sistem elektronik dan ancaman dan serangan sesuai pasal 24 PP-PSTE, dan memberikan pertimbangan kelaikan keamanan pusat kepada data nasional sesuai pasal 30 2D Perpres 95 tahun 2018. Penyedia PDNS saat ini dilakukan melalui skema KSO antara Lintas Arta Tekno PDNS I dan Telkom Sigma PDNS II di Surabaya berdasarkan hasil lelang Kemenkom Info sebagai bentuk pelaksanaan perpres No. 95 tahun 2018 tentang SPBE, yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI. Kami laporkan progres mitigasi pasca serangan ransomware pada bulan Juni 2024. Pada bulan Juni 2024, PDNS II Surabaya mengalami serangan ransomware yang mengganggu operasional dan keamanan data yang dikelola oleh pemerintah. Dan pada waktu itu terjadi crash, semua sistem tidak bersalahan. Serangan ini telah memunculkan urgensi bagi kita untuk meningkatkan kapasitas respon dan mitigasi insiden cyber. Selanjutnya saya akan menjelaskan progres mitigasi yang telah dilakukan oleh pemerintah sejak serangan tersebut terjadi. Yang pertama adalah tim respon insiden cyber dari BSSN bersama tim Kemenkom Info dan Telkom Sigma ini telah berhasil mengisolasi sistem terdampak dalam waktu 24 jam setelah serangan terdeteksi. Hal ini dilakukan melalui langkah-langkah penanganan darurat seperti isolasi jaringan yang terkena dampak, menghentikan penyebaran ransomware, dan memulai proses pemulihan. Yang berikutnya kita lakukan adalah audit secara menyeluruh terkait dengan keamanan. Setelah berhasil memitigasi dampak serangan, kami melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh infrastruktur keamanan di BDNS 2 Surabaya. Hasil audit menunjukkan adanya beberapa celah keamanan yang harus segera ditangani. Dalam konteks ini, pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan teknis yang relevan. Yang ketiga, kita melakukan recovery dan kita sampaikan bahwa progres perbaikan sistem dan recovery yang kita laksanakan bahwa proses dekripsi terhadap seluruh data di BDNS 2 Surabaya telah selesai per 8 Agustus 2024. Kurang lebih satu bulan. Berikutnya adalah saat ini kita sedang melaksanakan reboot sistem dan BDNS 2 Surabaya yang direncanakan akan selesai pada akhir September 2024. Pertimbangan untuk melakukan pembangunan kembali dan menggunakan kembali eks-BDNS 2 Surabaya tersebut karena kita konfirmasi dengan para tenan dari Kementerian Lembaga bahwa BDNS 2 Surabaya masih berkinginan untuk menyimpan data di BDNS 2 Surabaya. Alasannya adalah karena keterbatasan SDM dalam pengaturan aplikasi dan pemindahan data jika harus dipindah ke data center lainnya. Sedangkan migrasi tenan ke eks-BDNS 2 Surabaya ke BDNS Serpong dan Sentul itu akan selesai pada akhir Oktober 2024. Jadi Serpong ini sudah kita bangun dan mirroringnya ada di Sentul sehingga apabila terjadi permasalahan secara otomatis Sentul akan membackup. Dan untuk Surabaya juga masih kita gunakan. Surabaya belum bisa kita lepas karena ada beberapa tenan yang ingin masih menggunakan BDNS 2 Surabaya. Berikutnya adalah untuk menjegah kejadian serupa, kita telah meningkatkan sistem backup data yang berada di Cold Site Batam. Kami laporkan bahwa kapasitas storage Cold Site Batam saat ini sebesar 4 petabyte dengan total yang sudah tergunakan saat ini 960 terabyte, kurang lebih baru 0,96 PB atau setara 23 persen dan diprediksi akan penuh itu pada akhir tahun 2024. Oleh sebab itu dibutuhkan penambahan kapasitas di Cold Site Batam dengan estimasi penambahan 4 PB sehingga nantinya total menjadi 8 PB. Berikutnya adalah kita lakukan peningkatan kapasitas SDM. Seiring dengan serangan ini kami menyadari betapa pentingnya peningkatan kapasitas tenaga profesional yang terlibat dalam pengelolaan keamanan siber di BDNS dan operator tenan. Oleh karena itu, pelatihan intensif bagi administrator sistem dan operator BDNS dan operator tenan terus dilaksanakan secara bergala. Yang terhormat, Pimpinan dan anggota Komis 1 DPR RI untuk rencana pembangunan pusat data nasional, PDN, dan keterkaitan dengan BDNS sejalan dengan upaya memperkuat kedaulatan digital nasional, pemerintah telah memprioritaskan pembangunan pusat data nasional BDNS sebagai infrastruktur data yang terintegrasi, aman, dan handal. BDNS yang saat ini beroperasi adalah fasilitas sementara yang berfungsi untuk mengakomodasi kebutuhan data nasional hingga BDNS yang permanen selesai. Dan PDN dirancang yang pertama adalah untuk mengkonsolidasi data nasional dari berbagai instansi pemerintah agar lebih efisien dan terpusat. Kemudian, kita juga akan memberikan atau meningkatkan keamanan data melalui penerapan teknologi inskripsi tingkat lanjut dan keamanan berlapis. Yang ketiga adalah kita akan memperkuat kapasitas pengelolaan data nasional yang akan memungkinkan analitik data yang lebih mendalam dan pengambilan keputusan berbasis bukti yang lebih kuat. Pemerintah akan membangun tiga pusat data nasional, PDN. Yang pertama adalah di Cikarang, kemudian yang kedua adalah di Batam, dan yang ketiga adalah di IKN melalui skema soft loan. Dan pembangunan PDN Cikarang dalam progres saat ini sudah 83 persen dengan memanfaatkan soft loan dari pemerintah Perancis. Dan PDN Cikarang direncanakan beroperasi pada awal tahun 2026. Dan untuk mengelola PDN ini, rencananya akan dibentuk sebuah PLU di bawah Kemenkom Inpo yang pengajuannya sudah disetujui oleh Kementerian PAN-RP. Sedangkan pembangunan PDN Batam terkait lokasi tanah yang sudah dibebaskan oleh Otorita Batam, dan rencananya membuatkan soft loan dari pemerintah Korea Selatan, dan saat ini masih dalam proses penentuan konsultan pengawas. Dan kemungkinan dalam minggu ini juga akan dari Polugam juga akan memanggil Otorita Batam untuk melakukan koordinasi terkait dengan penempatan call site yang paling aman di wilayah Otorita Batam. Sementara PDN ketiga akan dibangun di IKN yang lokasi tanah sedang disiapkan oleh OKN, dan kemungkinan minggu ini juga akan kami panggil akan bisa menentukan di mana letaknya agar kami juga bisa bersiapkan untuk pembangunan selanjutnya. Dalam proses pembangunan PDN 1 telah melibatkan BSSN, jadi kami sudah libatkan sepenuhnya, mulai dari awal sampai pengisian data dan sampai akhir, khususnya dalam pembunuhan persyaratan keamanan cyber. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan PDN dan keterkaitannya dengan PDNS itu mencakup yang pertama adalah integrasi sistem. Proses transisi dari PDNS ke PDN tidak mudah, terutama karena harus mempertimbangkan resiko keamanan selama proses migrasi data. Dan setiap langkah integrasi harus dilakukan dengan hati-hati untuk menjaga celah keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh hacker. Berikutnya adalah ketersediaan teknologi terkini, bahwa pembangunan PDN memerlukan teknologi yang selalu up to date. Oleh karena itu, kami terus berkolaborasi dengan mitra internasional dan domestik untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan di PDN adalah yang terbaik dan dapat mengantisipasi ancaman cyber di masa depan. Dan yang sangat penting adalah sumber daya manusia. Pengelolaan PDN membutuhkan tenaga ahli dengan kompetensi tinggi dalam bidang keamanan cyber, manajemen data, dan pengelolaan informasi. Pemerintah tengah fokus pada upaya peningkatan kemampuan SDM melalui program pelatihan berkelanjutan dan kolaborasi dengan perguruan tinggi. Dan dalam perancangan ke depan, ketika PDN telah terbangun dan telah beroperasi, maka PDN akan menjadi lokasi utama dalam penyimpanan data aplikasi pemerintah. Sementara, PDNS tetap akan dibungsikan untuk backup atau disaster recovery center di ARSI. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI, berikutnya adalah untuk pencegahan serangan cyber pada PDNS di masa mendatang, kami melakukan beberapa upaya. Penjagaan serangan cyber terhadap PDNS merupakan prioritas utama kami. Untuk itu, berbagai langkah preventif telah direncanakan dan diimplementasikan. Antara lain yang pertama, kita akan menerapkan model Zero Trust. Maksudnya adalah, kenapa kami mengadopsi model Zero Trust? Itu adalah yang mengaksumsikan bahwa semua perangkat, pengguna, dan sistem dianggap tidak terpercaya sebelum sampai terbukti aman. Hal ini diterapkan melalui kontrol akses yang ketat dan otentifikasi berlapis. Yang kedua, kita dalam melakukan pemantuan akan berbasis pada kecerdasan buatan AI. Untuk itu, kami berencana mengintegrasikan teknologi AI dalam sistem pemantuan jaringan PDNS untuk mendeteksi ancaman cyber secara real time. Dan tentunya teknologi ini memungkinkan deteksi anomali jaringan dan aktivitas yang mencurigakan yang berpotensi menjadi serangan akan terdeteksi lebih dini. Yang ketiga adalah pengetatan kebijakan akses data. Semuanya adalah untuk upaya kita dalam mengurangi risiko insider threat. Kami telah memperketat kebijakan akses data pada PDNS. Setiap akses terhadap data vital harus melewati proses validasi yang ketat dengan sistem logging untuk pelacakan aktivitas. Dan memang kami akui bahwa ciset-ciset di daerah itu juga masih dipegang oleh vendor. Sehingga untuk bisa mengamankan itu masih juga perlu pelatihan serta pendidikan tersendiri. Yang keempat adalah kita harus sering melakukan simulasi serangan dan uji penetrasi berkalah. Dan ini tugas PSSN secara rutin melakukan simulasi serangan siber dan uji penetrasi untuk mengidentifikasi potensi kelemahan dalam sistem PDNS. Hasil uji ini digunakan untuk memperbaiki keamanan secara proaktif. Yang kelima, perlunya kerjasama internasional. Pemerintah terus memperkuat kerjasama dengan negara-negara mitra untuk berbagi informasi terkait ancaman siber global. Kolaborasi ini penting dalam menangani serangan siber yang bersifat lintas negara dan melibatkan aktor internasional. Tantangan dan solusi dalam implementasi kebijakan keamanan siber nasional dalam perjalanan menuju keamanan siber yang optimal, kami memang menyadari bahwa terdapat beberapa tantangan besar. Di antaranya adalah bahwa perkembangan teknologi siber yang sangat cepat. Teknologi terus berkembang dengan sangat cepat dan ini sering kali membuat regulasi tertinggal. Oleh karena itu, kebijakan dan regulasi terkait keamanan siber harus selalu diperbarui untuk mengantisipasi perubahan landscape ancaman. Yang kedua adalah koordinasi antar lembaga yang komplek. Keberhasilan pelindungan terhadap infrastruktur vital termasuk BDNS itu tergantung pada kerjasama. Sekali lagi tergantung pada kerjasama yang baik antar lembaga. Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki koordinasi ini agar lebih sinergis dan efektif. Kami telah merumuskan beberapa solusi termasuk peningkatan kemampuan koordinasi melalui platform nasional yang memungkinkan setiap instansi saling berbagi informasi secara cepat dan akurat, serta pengembangan regulasi yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan teknologi. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI, keamanan siber, khususnya dalam melindungi pusat data nasional sementara, merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan komitmen, kolaborasi, dan tindakan nyata dari semua pihak. Pemerintah akan terus meningkatkan langkah-langkah preventif dan mitigasi untuk memastikan bahwa PDNS serta PDN di masa mendatang tetap aman dari serangan siber. Dengan kerjasama yang kuat antara pemerintah dan DPR, kami meyakini dan sangat yakin bahwa kedaulatan digital Indonesia akan semakin terjaga. Terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan. Semoga kita semua dapat memujudkan keamanan siber secara optimal. Demikian, wabila topik walidaya, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Baik, terima kasih. Saudara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bapak Hadi Cahyanto, beserta seluruh jajaran, kami menerima satu lagi materi yang akan disampaikan oleh Kemkom Info. Betul, Pak Menko? Kemkom Info akan menyampaikan juga. Bisa dilakukan terbuka atau tertutup? Ijin, Ibu Ketua, yang bagian PDN mungkin bisa kita lakukan tertutup, yang PDN, rencana untuk PDN. Ijin, Ketua. Yang ini PDNS atau PDN? Yang dipresentasikan. Ada yang PDNS dan ada juga rencana PDN ya, Pak. Pak Pak Wamen tahu nanti halaman berapanya, jadi karena nanti call-nya di Bapak, kalau memang itu sudah masuk ke rahasiaan, maka kita tutup. Pak Dem, silakan. Ini daripada setengah-setengah, nggak sebaiknya saja tertutup atau terbuka, kalau memang semua ditutup setengah-setengah, ya sebaiknya tertutup saja, nanti setelah itu baru press conference menjelaskan, kalau memang merasa aman, ya terbuka semuanya, gitu Pak. Sebaiknya sih. Ijin, Tua. Kalau saya melihat ini hal yang krusial, yang publik juga harus tahu, begitu. Karena mereka ingin tahu keamanan dirinya, apalagi terkait sekarang ini ada kebocoran NPWP, begitu. Jadi pengen tahu juga nih, kenapa kebocoran-kebocoran, kenapa ada pencurian-pencurian data lagi, begitu. Berarti kan ini ada kegagalan, ada yang bolong-bolongnya itu masih, begitu. Jadi saya kira publik ini harus tahu. Itu saja. Terima kasih. Baik, Pak Menko, PDNS, tadi dari Menko, Kemko Minfo, Pak Wamen, mengatakan untuk PDNS bisa dibuka, itu oke, Pak, dari pemerintah, nanti baru PDNS ditutup. Karena PDNS memang masih ke depan kan, Ibu Nurul, jadi kalau memang ada perencanaan strategis, kami pahami kalau ditutup. Tapi PDNS kalau bisa, karena memang sudah kemarin ini kan ada perasaan publik yang tersedrai, jadi kalau bisa disampaikan secara terbuka. Bisa? Siap. Baik. Sekaligus mungkin dijelaskan, Pak Wamen mewakili Pak Menko Minfo, begitu, dan beliau izinkan apa? Iya. Atau Pak Menko yang jelaskan, atau Pak Wamen silahkan. Nanti kita kolaborasi. Kolaborasi, nak, sekarang Pak Wamen dulu. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan Pak Wamen Nezar Patria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati Pimpinan Komisi 1 dan anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Menko Pohukam, Bapak Wamen Kominfo, Bapak Angga, Deputi BSSN, Beserta Jajaran, Pak Dirjen Aptika, dari Kominfo, dan seluruh peserta rapat di pagi hari ini, izinkan kami mewakili Menteri Kominfo, Bapak Budiari Setiadi, yang berhalangan hadir pada pagi ini, dan kami mendapatkan disposisi untuk hadir di sini. Pimpinan Komisi 1 DPR RI yang kami hormati, menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Menko Pohukam, kami ingin sedikit menjelaskan apa yang terjadi di PDNS berdasarkan tupoksi yang ada di Kominfo. Tadi sudah dijelaskan beberapa hal yang prinsipil, saya tidak akan mengulang. Nah, kami hanya menyebutkan beberapa update ya, terutama nanti ada di slide 4, silakan langsung ke slide 4, yaitu perkembangan pemulihan layanan PDNS. Saat ini layanan publik prioritas seluruhnya telah pulih 100 persen, selain itu seluruh data yang terkena ransomware sudah selesai dilakukan proses dekrip 100 persen, sehingga seluruh data sudah bisa untuk diakses kembali. Dan proses rebuild PDNS 2 telah mencapai 100 persen, saat ini menunggu validasi BSSN agar comply atau memenuhi aturan yang kita sebut 3-2-1. Tiga salinan data, dua media berbeda, dan satu salinan off-site. Perbaikan-perbaikan juga terus dilakukan terhadap pengolahan PDNS baik penguatan dari sisi arsitektur, penguatan backup environment, penguatan di sisi keamanan dan tata kelola, serta peningkatan pengetahuan dan kemampuan para pengguna PDNS. Kolaborasi juga dilakukan dengan melibatkan BSSN, di mana rekomendasi kelaikan keamanan dari BSSN sudah diterapkan pada ekosistem PDNS. Terdapat 18 poin rekomendasi, di mana 16 poin yang telah diterapkan, dan dua poin sisa lainnya yaitu terkait layanan kriptografi dan hot backup sedang dalam proses. Sebagai upaya perbaikan layanan PDNS saat ini, dilakukan dengan benchmark dan best practice standar hyperscaler, meliputi konfigurasi teknologi, arsitektur security, fitur operasi, dan tata kelola. Peningkatan awareness aspek people, proses teknologi, serta pengaturan role and responsibility pada matriks akses pengguna, rencana kelanjutan bisnis disiapkan untuk menjamin layanan tetap berjalan dalam situasi darurat, seperti rencana alam, serangan siber, atau kegagalan sistem. Bapak-Ibu yang kami hormati, tantangan utama adalah kekurangan sumber daya manusia dan anggaran. Saat ini, PDNS memerlukan anggaran Rp542 miliar untuk tahun 2024, dan hanya tersedia sebesar Rp257 miliar, sehingga operasional PDNS bulan Oktober hingga Desember 2024 belum memiliki anggaran. Dan untuk tahun 2025, terdapat kebutuhan anggaran sebesar Rp486 miliar, dan saat ini hanya tersedia sebesar Rp27 miliar, atau sekitar 5,6 persen. Dengan beratnya tantangan dan tanggung jawab yang dihadapi pengelola PDN, maka seharusnya mendapat prioritas dukungan anggaran karena secara konsep apabila penganggaran infrastruktur SPBE dikembalikan pada masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, maka akan terjadi potensi inefisiensi anggaran Rp1 setiap tahunnya. Serta dalam hemat kami, akan dapat mengganggu implementasi program SPBE dan Satu Data Indonesia. Untuk pemulihan layanan KLD pengguna PDNS, proses dekripsi 6.413 VM atau virtual machine yang diperkirakan membutuhkan 209 hari, berhasil dipercepat bersama BSSN sehingga selesai pada 13 Agustus. Sebanyak 42 layanan publik prioritas telah pulih 100 persen pada 25 Agustus. Dan hingga 21 September, 73 persen dari 2.120 layanan telah pulih atau 1.560 layanan telah pulih. Dalam penyeleraan SPBE, pelaksanaan peran dan tanggung jawab memerlukan pembagian peran dan tanggung jawab antara Kementerian Kominfo sebagai regulator, kerjasama operasi atau KSU PDNS, dalam hal ini Telkom dan Lintas Arta, sebagai penyedia dan pengolah, serta instansi pusat dan pemerintah. Dalam menghadapi bencana, terdapat beberapa opsi strategi disaster recovery yang bisa dijalankan. Yang pertama adalah solusi cold backup, solusi hot backup DRC atau disebut active standby, dan solusi hot backup DRC atau disebut active-active. Kita beralih ke pembahasan perkembangan PDN 1 dan PDN 2 dan kebutuhan anggaran. Pertama, PDN 1, overall progres pekerjaan pertanggal 15 September 2024 sebesar 83 persen, seperti telah disampaikan oleh Bapak Menko Pohlukam. Pembangunan fisik PDN 1 ini ditargetkan selesai pada 20 Oktober 2024 dan pelaksanaan testing dan komisioning pada bulan November hingga Desember tahun 2024 serta target operasional Januari tahun 2025. Pembangunan pusat data nasional 1 tentu melibatkan BSSN, terutama pada penyusunan desain ICT dan cyber security. Rapat dan diskusi dengan BSSN sudah dilakukan sejak tahun 2023 dan berikut adalah 14 poin hasil rekomendasi BSSN yang diperlamentasikan pada pusat data nasional 1 untuk memperkuat sisi keamanan cyber seperti yang ditampilkan pada slide 17. Kedua, untuk PDN 2 yang dibangun dengan spesifikasi yang sama dengan PDN 1, saat ini sudah dilaksanakan pematangan lahan tahap 1 dengan kondisi lahan sebagai berikut. Bisa dilihat di slide 20. ada sejumlah, ya. Oh, di situ tidak ada halaman ya. Sama-sama, Pak. Mungkin waktu di print tidak ada halaman ya, Pak. Baik, Pak. Izin kami. Siap, Pak. Terima kasih. Mungkin bisa kita lihat di screen ya, Pak. Nah, ada kendala dengan lahan ini, terutama unjuk rasa oleh masyarakat, ya, yang disebabkan oleh buangan air hujan dari kawasan yang membuat tanah dan lumpur yang merusak terumbu karang pada pantai terdekat. Untuk itu, kami bekerjasama dengan pengolah kawasan untuk membuat drainase sementara, sedimen trap, dan pemasangan cerucuk dolken untuk dapat menahan dinding tanah sementara yang kemudian perlu dilakukan pematangan lahan tahap 2. Lalu, hal yang ketiga yang ingin kami sampaikan adalah mengenai kebutuhan anggaran. Hingga saat ini masih terdapat kebutuhan anggaran yang belum tersedia untuk mendukung kegiatan PDN. Pada PDNS, hal ini berisiko pada terhintinya layanan komputasi awan pemerintah atau cloud yang melayani 503 instansi pemerintah dengan lebih dari 11.000 aset pemerintah berupa virtual machine yang berujung pada terhintinya layanan publik dan atau administrasi pemerintah. Hal ini juga akan menyebabkan gagalnya program SPBE yang berpotensi terjadinya pembengkakan anggaran pemerintah. Untuk pembangunan PDN 1, kurangnya anggaran akan berisiko menyebabkan tidak dapat beroperasinya PDN 1 sesuai target karena kurangnya pagu PHLN dan tidak terbayarnya yuran jaringan internet dan listrik serta tidak terbayarnya biaya pengolahan lingkungan, air, limbah, dan sampah di kawasan. Dan untuk pembangunan PDN 2, kebutuhan anggaran yang belum tersedia untuk pematangan lahan tahap 2 berisiko menyebabkan tanah longsor yang dapat mencembari pantai serta akan menyebabkan proses pelaksanaan pembangunan mundur dari waktu yang sudah direncanakan. Perlu kami sampaikan, tadi ada diskusi kecil di antara instansi dan kemungkinan nanti Bapak Kemen Poh Hukam akan membahas ini di pekan depan, jadi nanti mungkin ada perkembangan terbaru terkait dengan lokasi PDN 2 ini. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada para anggota Dewan Terhormat Komisi 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk saat ini poinnya seluruh PDNS sudah aktif khususnya PDNS 2 sudah aktif 100%. Ya Pak ya poinnya itu ya Pak Menko ya. Oke, satu lagi sebelum kita masuk ke sesi tertutup, karena ini juga tadi banyak concern dari teman-teman wartawan terkait bocornya data-data pajak NPWP, itu apakah juga yang terkait dengan PDNS atau tidak? Serangannya itu terhadap siapa sebetulnya Pak Menko? Lembaga mana? Dari data di lapangan memang, NPWP ini tidak masuk di tenan di PDNS 2 Surabaya. Kemudian kita juga saat ini bekerjasama dengan BSSN, itu masih melaksanakan validasi terkait data yang dipocorkan, diantaranya adalah nomor HP, NIK, dan NPWP. Analisa sementara yang sudah didapatkan oleh BSSN adalah sebagian data yang dinyatakan ketidakcocokan dengan data asli. Nah, ini diduga data-data tersebut dipolai dari beberapa kota atau kabupaten, sehingga ada sebagian yang tidak sesuai dengan, yang data yang dipocorkan itu tidak sesuai dengan pemiliknya, baik NIK, NIK, maupun NPWP. Kemudian berikutnya yang akan kita lakukan, yang sudah kita lakukan adalah tim CISAT, jadi tim pengamanan ini KemenQ, ini sudah menindaklanjuti secara internal dalam melibatkan tim BSSN. Terus kita kerja. Kami dari Kemenko Pulukam ini terus memantau serta berkoordinasi dengan BSSN terkait dengan kebocoran ini, dan minggu ini akan kami laksanakan rapat tingkat menteri yang dihadiri oleh Dijen Pajak dan dihadiri oleh BSSN untuk mencari solusi permasalahan dan bagaimana mitigasinya terkait dengan kebocoran ini. Memang kami memiliki upaya jangka pendek untuk mengamankan terkait kebocoran di Dijen Pajak maupun di NIK. Upayanya adalah sampai dengan terbentuknya lembaga pelindungan data pribadi sebagaimana diamandatkan Undang-Undang PDP. Kemenkom Inpo bertindak sebagai otoritas pelindungan data, ini harus mengacu pada PP No. 71-2019 tentang penyelenggaran sistem transaksi elektronik PTSE untuk memastikan tidak adanya kekosongan institusi penegakan kepatuan dalam pelindungan data pribadi. Yang kedua adalah badan siber dan sandi negara. BSSN melakukan investigasi terhadap dugaan terjadinya insiden keamanan siber yang berdampak pada terjadinya kebocoran data pribadi dan segera memberikan rekomendasi perbaikan sistem keamanan untuk menjaga insiden serupa terjadi kembali lagi. Dan yang ketiga adalah pemerintah perlu mengakselerasi proses penyelenggaran penyusunan peraturan pemerintah tentang implementasi perlindungan data pribadi termasuk pembentukan lembaga perlindungan data pribadi sebagai instrumen kunci dalam memastikan aktivitas implementasi Undang-Undang PDP. Dan agar diadakan diregulisasi oleh KL terkait tentang kelengkapan validitas data pribadi, pemanfaatan, dan pelindungan data pribadi dengan melibatkan personel yang bersangkutan ataupun wajib pajak secara aktif dalam perjanjian pemerbatan oleh pihak lain. Jadi minggu ini akan kami perdalam lagi pimpinan, akan kami panggil dari kementerian dan lembaga terkait. Demikian. Pimpinan izin. Baik, silahkan ya Bu Nurul. Iya, terima kasih pimpinan. Bapak Koordinator Menko Polkam yang saya hormati. Saya kira pertanyaan tentang Biorka mungkin saya, kalau saya pribadi ingin lebih spesifik, dia jawab dengan yang terkait begitu Pak, dari Kominfo. Karena ini kejadiannya berulang. Pada September 2020, Biorka juga melakukan pencurian data yang sama, sebesar 1,3 miliar data SIM card. Dan sekarang dengan jumlah yang lebih sedikit, 6 juta, tapi di situ ada mencakup nomor handphone, email, dan nick juga begitu. Dan konon keluarga Bapak Presiden juga kena, kena hack-nya juga kena pencurian data ini. Nah, ini kan menurut saya kita sudah berulang kali. Masalahnya sebetulnya di mana sih? Masalahnya di mana? Kita ini gemes. Masalahnya tadi, kalau saya identifikasi masalahnya, yang terutama adalah masalah SDM. Kemudian yang kedua, masalah teknologi. Jadi manusianya belum menguasai teknologi, atau teknologinya terlalu cepat berganti. Dan kemudian, kalau memang, mohon maaf, karena sebagian adalah political appointee. Nah, seharusnya tenaga-tenaga profesional yang di depan sana itu direkrut secara merit system, secara transparan, secara profesional. Supaya apa? Supaya tanggung jawabnya ini jelas. Negara ini tidak bolong-bolong terus. Jadi kita punya kemampuan yang bisa diandalkan. Kalau ternyata tadi dikembalikan bahwa masalahnya adalah anggaran, oke, anggaran kominfo memang sekarang turun hampir 50 persen. Tapi apakah Anda semua bisa bertanggung jawab jika anggaran itu diberikan oleh negara, kemudian tidak terjadi lagi kebocoran-kebocoran data serupa. Yang buat saya memperlihatkan bahwa Indonesia ini gampang gitu loh di colong-colong datanya. Kemudian juga tadi Bapak Menteri mengatakan harus ada regulasi yang fleksibel. Oke, saya setuju. Karena masalah teknologi juga selalu bertumbuh. Kita mau pakai teknologi dari mana sih? Dari Amerika, dari Cina, dari Jepang, wherever, dari India. Tapi tolong dong, jangan sampai kebocoran-kebocoran ini merugikan publik terus. Jadi saya ingin ada tindakan yang komprehensif. Mungkin ada warmen-warmen di sini yang nanti transisi bisa menjalankan kominfo, memimpin kominfo, saya tidak tahu siapa. Atau mungkin Ibu Ketua saya bisa jadi Menteri Kominfo misalnya. Jadi saya meminta, kami meminta, ini kan harapan rakyat Indonesia nih. Supaya kita ini bukan jadi bangsa yang bisa dianggap gampang begitu loh. Kalau memang tidak ada kekurangan sumber daya manusianya, cetak dong. Cetaknya juga, rekrutmennya harus profesional. Bukan misalnya saudara direkrut keluarga direkrut untuk bekerja di institusi tersebut tanpa skill. Nah ini yang buat saya, ini kita harus memelihara ataupun menjaga bangsa ini untuk menjadi bangsa yang besar. Supaya 2045 Indonesia emas, Indonesia maju bisa terrealisasi. Itu saja Ketua, gemes soalnya. Terima kasih Ketua. Baik, terima kasih. Sebentar Pak. Saya tapi perlu, saya amini kegemesan Ibu Nurul, saya perlu klarifikasi satu aja. Yang tadi terkait dengan saya itu, itu rumor aja Mbak. Terima kasih. Silahkan Pak, berikutnya Pak Waka DPR. Silahkan Pak. Terima kasih yang saya hormati Ketua Komisi 1, Wakil Ketua, para anggota Nengko Polhukam, para Wamen Dirjen, hadirin yang saya banggakan. Kita mungkin masih dikagetkan dengan peristiwa 21 Juni lalu. Dan kelihatannya sepele banget. Kita jebol gara-gara tidak punya database. Artinya, dia bilangin kok goblok banget nih orang Indonesia nih ya. Kok database nggak punya gitu. Di luar cerita dibalik itu, ya. Tetapi mari kita berbicara database. Tadi sudah dijelaskan oleh Mamen, ada tiga pusat data nasional. Yang pertama di Batam, kemudian sekarang, dan IKN. Nah, sedangkan yang ada sekarang database sementara, kalau nggak salah, tier tiga ya. Tier tiga belum empat. Ya, baru tier tiga. Artinya kalau tier tiga juga gampang di jebol. Uang ada membahasnya di atas tier empat. Nah, tentunya pertanyaan saya yang pusat data nasional tadi, yang akan dibangun, nah tolong jangan tanggung-tanggung. Bukan kelihatan gampangnya yang gede, tapi isi di dalam. Yang memberikan gambaran bahwa pusat data nasional itu memang tier empat. Ya. Itu yang pertama. Mungkin tolong dihitung. Kedua, tentunya database ini. Tadi sudah dijelaskan ini, database ini tergantung vendor. Nah, kita tahu ada tiga vendor. Ya, yang mengolah pusat data nasional ini. Yang saya ingat ada Arta, Lintas Arta, Telkom. Satu lagi ya Pak Pak Men ya, Pak Dirjen. Ya, tiga. Ya, tiga itu. Nah, kalau saya yakin antara Lintas Arta dengan Telkom, vendornya berbeda, pasti sistemnya berbeda. Tidak pakalan dong orang jualan dengan sistem yang sama di tempat yang berbeda. Nah, kalau itu yang terjadi, maka sistem backup kita secara nasional itu tidak terjadi. Artinya apa? Kalau jebol di Cekarang memungkinkan juga jebol di katakan IKN, memungkinkan jebol di Batam. Karena tidak saling backup. Artinya dia hanya untuk membackup diri sendiri. Itu kedua tuh. Dan ini penting sekali ini untuk dilihat. Vendornya bisa nggak diajak kerjasama? Ya. Untuk membicarakan ini. Dia mau pakai. Tadi disampaikan oleh Bu Nurul. Jangan sempat si siapa ini Lintas Arta pakai punya Rusia, kemudian terus Telkom pakai punya Cina, yang lain pakai Amerika. Terus ada apa-apa bagaimana dia saling backup. Karena pasti waktu dia diganggu, pasti dong pertahanan dia dulu yang dia pegang. Nah, itu. Tadi sudah disampaikan Bu Nurul juga. Ini teknologi. Ini berbicara. Mungkin karena Pak Mengko ini angkat tona udara, pasti akrab banget dengan bagaimana perkembangan teknologi udara. Nggak bisa ketinggalan. Nah, sama dengan ini. Teknologi ini juga jadi penting. Itulah yang membuat seharusnya Kementerian Komunikasi dan Informatika ini jadi mahal. Nggak bisa dia pakai gaya seperti pegawai negeri biasa, kursi ini nanti sekian bulan diganti, sekian bulan diganti. Nggak melihat hakikat ancaman. Ada apa di luar? Nah, disitulah yang dikatakan bahwa selalu dia harus meng-upgrade. Kalau mumpahnya nunggu, nanti tunggu anggaran. Bayangin, mau beli katakan satu alat canggih, nunggu dua tahun. Perkembangan teknologi sudah seperti apa. Kemudian anggaran. Tadi saya tanya, kebetulan saya nggak ikut. Anggaran kominfo ini sebagai ujung tombaknya berapa sih? Katanya 13 ini turun 50 miliar. Sorry, 50 persen. Yang masih 100 persen aja jebol, kan jebol kemarin. Nah, bagaimana yang dikurangi 50 persen? Ya, mungkin akhirnya kita atas bekat rahmat Allah yang mau kuasa dengan didorongkan keinginan lur supaya kita aman. Mungkin begitu aja berdoa. Apa yang disamaikan Pak Wamen bagus, tapi kalau uangnya nggak ada Pak Wamen, gimana? Saya pikir gagas. Saya hadir kemarin ada tambahan biaya untuk kominfo ternyata hanya tambah 10 miliar. Jadi apa tuh barang? Buat sosialisasi aja. Sosialisasi. Artinya, kan kita berharap dengan kemarin kita dihajar, ada dong. Nah, ini kembali lagi. Bagaimana kepedulian pemerintah terhadap pertahanan cyber. Kalau pemerintah nggak ada, political will-nya nggak ada, ya sejasa juga bapak duduk sini paparan sekian-sekian, ya kita nggak punya apa-apa. Kita nggak punya. Sama dengan saya suka cerita Pak mantan Kasau ini. Ya kalau dia pesawatnya teknologi katakan kita dibeli rata-rata teknologi generasi empat aja udah kalah kita Pak ya. Empat aja udah kalah. Bagaimana kita mau beli yang sebelum dari itu? Nah, kira-kira ini kominfo seperti ini. Nah, sekarang dengan ada anggaran ini kita berbicara satu tahun. Kira-kira konsepnya yang dibacakan oleh Pak Wahmen tadi, tolong itu dibuat lebih realistis lagi supaya memang benar-benar diaplikasikannya jelas kagak bisa beli barang baru aja. Ada, nggak bisa. Ya tinggal katakan mungkin kominfo rajin-rajin keliling asistensi ya kerjasama mungkin diperkuat BIN ada kejaksaan ada BIS ada supaya patroli udaranya ini bisa lebih matang. Karena kita nggak bisa beli baru. Mungkin maaf yang paling canggih kalinya disini bukan kominfo paling canggih punya BIN. Ya punya BIN paling canggih tapi mari kerjasama. Karena sekali lagi tidak ada anggaran tambahan. Mudah-mudahan dengan kolaborasi yang disampaikan oleh Pak Menko tadi ini bisa kita minimal bertahan untuk menuju nanti tahun 2026 nanti dengan anggaran yang insya Allah sudah ada kemauan politik dari negara untuk bagaimana membangun pertahanan pertahanan cyber kita. Kita mau bangun pertahanan cyber maaf Pak Pak Menko kalau cuma bangun orangnya sama dengan infanteri kasih saya Pak ya harus ada alatnya dan itu yang mahal kalau dibangun orang gaji banyak seperti angkatan darat ini tetapi tidak didukung dengan alus sistem membadai sia-sia yang namanya angkatan kelima itu saja terima kasih pimpinan Pak Def silakan baik terima kasih pimpinan yang kami hormati Pak Menko Polhukam beserta jajarannya para Wamen Kominfo 1-2 beserta jajarannya Pak Dirjen dan Pak Deputi Polhukam dan juga di ujung ini ada sahabat lama kita Pak Pak Kel ya senang dan bahagia kita senang bisa berkumpul bersama membahas beberapa hal tapi saya sedih ini kenapa kita masih membahas hal yang sama bulat-balik dari diutarakan oleh para senior-senior kami mengenai keteledoran lah Pak dari sini ya mohon maaf ya Pak ini keteledoran dari sisi pemerintah akan kenapa masih hal ini terus kerap terjadi ya pertama waktu PDNS itu jebol itu sudah cukup memalukan buat kita padahal sebenarnya semestinya itu kan adalah program mercusuarnya Presiden Jokowi lalu waktu itu rapat yang terakhir itu yang kita membahas kebocoran PDNS dengan Kominfo dan juga dengan BSSN sempat saya sampaikan ini sekarang dibutuhkan apa lagi kalau anggaran sudah ya untuk tahun depan memang ada penurunan tapi itu kan semua merata ke semua kementerian kan tapi kalau dari Kominfo BSSN terus terjadi penambahan dari mulai tahun 2019 hingga 2024 total itu lebih hampir 100 triliun atau lebih dari 100 triliun lalu dari BSSN memang agak fluktuatif nah undang-undang dari mulai ITE sudah diperbaiki PDP juga sudah kita buat sekarang bahkan urunan dari PDP pun belum rampung nih Pak masih ada komisi PDP kan nah semestinya itu sudah tanggal terakhir 17 Oktober tapi sampai sekarang kita belum tahu ini komisi PDP ini dibentuk isinya siapa otoritasnya sejauh mana dan juga langkah-langkah untuk memastikan kebocoran-kebocoran ini seperti apa ya tadi memang seperti paparkan secara makro secara general akan tapi tindak tindak lanjutnya ini ya ketika kita bicara teknisnya ketika kita bicara langkah tahapan demi tahapannya ini belum ada yang disampaikan kepada kami yang bisa menenangkan pikiran dan hati kami dan kami berbicara disini kan sebagai wakil rakyat kita menyampaikan kekhawatiran ketakutan masyarakat secara umum bagaimana kita bisa terus melangkah untuk menuju digitalisasi Indonesia internet 5.0 dan terus juga e-government services dan lain-lain ketika data-data masih belum bisa disimpan secara aman ya memang kejadian kemarin itu sudah ada tindakan lanjutnya nah kan tapi ini kebocoran masih terus kerap terjadi nah memang bisa mengelak mengatakan bahwa itu kebocoran bukan di salah PDNS akan tetapi itu kan tetap pada data masyarakat yang dikelola oleh pemerintah nah sekarang tanggung jawab pemerintah ini sejauh mana kalau memang memang tidak bukan data itu memang tidak disimpan di PDNS atau PDN nantinya ya sekarang ini untuk memastikan bahwa setiap kementerian sebagai pengampu data itu securingnya sejauh mana firewall yang dibangun sejauh mana lalu ketika kita nah seperti bapak katakan tadi kerjasama dengan kampus lain mencatat apa namanya ahli-ahli baru apa namanya engineer engineer yang baru nah ini langkah-langkahnya sudah sejauh mana siapa yang sudah direkrut siapa yang sudah dikerja sudah di pekerjakan untuk membuat programming baru untuk mengamankan data-data kita ini yang kita ingin lebih dalami agar apa agar kita bisa dengan gagah berani ya bicara dengan kemasyarakat melalui media bersama-sama dengan pemerintah mengatakan bahwa kita sudah melakukan hal ABCDF jangan kita ngomong ke media bahwa sudah ada tindakan sudah ada pengamanan akan tapi minggu depan ada data lagi yang jebol karena itu yang terjadi pak ya setelah kejadian VDNS yang pertama beberapa bulan yang lalu kita mengatakan sudah ada langkah sudah ada pengamanan sudah ada perbaikan akan tapi begitu di lapangannya terjadi lagi kebocoran data terjadi lagi penjualan data ya memang langsung bisa dibilang wah data itu sudah di blokir data itu sudah ini bukan itu yang kita ingin ingin sampaikan kalau kita bilang data sudah di blokir data sudah di ganti ya itu sih sama saja kayak apa ya kayak menutupin permasalahan dengan sweeping it under the rug gitu kayaknya hanya nyemunyiin dengan satu layir aja tidak menyelesaikan titik persoalannya itu sendiri nah itu yang ingin kita dalami sehingga kita bisa menyampaikan kepada masyarakat anggaran 3.600 triliun itu yang untuk 2026 itu benar-benar dapat digunakan untuk berbagai macam hal termasuk pengamanan data agar ketika kita transisi ke pemerintahan baru ini penuh dengan keyakinan dan ketenangan bahwa digitalisasi Indonesia itu benar-benar berjalan dengan on track baik dari sisi pelayanannya ataupun pengamanannya sekian terima kasih Pak Ali terima kasih pimpinan yang kita hormati Kemeninpo para Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika para Dirjen Abdika dan Deputi Operasi PSN saya menekankan kembali apa yang disampaikan oleh Ibu Nurul tadi ini apa yang terjadi selama ini dan rame lagi kembali terjadi oleh yang menamakan dirinya oleh apa sekelompok Yurka ini Pak ini seakan-akan menjadi pukulan kembali kepada kita bahkan mereka kelompok ini pernah menantang kita untuk menunggu kapan untuk digerbek gitu Pak nah mulai melihat situasi kayak gini kembali ya kita berharap nih mungkin dengan dikoordinasi dengan oleh Kemeninpo ini dapat dilakukan tindakan karena kita lihat Yurka ini juga pernah di luar negeri juga mereka sempat juga sudah ditahan gitu tapi sampai sekarang juga masih tetap terjadi dibiarkan begitu nah dengan koordinasi dari Kemeninpo ini kita ingin hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi yang kedua mungkin dengan sekarang dikoordinasikan oleh Kemeninpo apa namanya koordinasi-koordinasi tentang kebijakan yang dilakukan oleh Kemeninpo dengan BSN ini supaya betul-betul koordinasinya ada sehingga tidak ada tumpang tindih atau memojokkan siapa yang benar siapa yang salah jadi mudah-mudahan Kemeninpo ini dapat Kemeninpo dapat memberikan kebijakan-kebijakan kepada dua kementerian kita dengan satu lembaga ini untuk betul-betul bekerja dengan kebijakan yang sudah diberikan terima kasih pimpinan terima kasih sudah semua memberikan pendapat ala pandangan saya dari meja pimpinan juga ingin menyampaikan beberapa hal yang pertama terima kasih Pak Menko Polhugam terasa kembali gaya gaya kepimpinan Bapak pagi hari ini teringat kembali sekian tahun yang lalu bersama empat tahun di sini empat tahun lebih malah dari kasau segala macam dari Irjen cukup lama di Komisi 1 rasanya apa yang diambil langkah-langkah yang diambil ini memberikan semacam kepastian kita harapkan setelah rapat hari ini ada langkah-langkah kepastian sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menko Polhugam saya suka sekali gaya beliau dalam menyelesaikan permasalahan ya tenang tapi meyakinkan mudah-mudahan ke depan akan semakin baik saya akan mencoba kilas balik dulu jadi sebenarnya saya berharap dari Kominfo dan dari BSSN karena PR maaf ini Pak Menko Polhugam ya waktu itu Bapak tidak ikut rapat di sini tapi harus terpaksa harus mendengarkan juga nanti sebagai bahan masukan untuk langkah-langkah Bapak ke depan untuk mengkoordinasikan mereka Pak Menkominfo BSSN semuanya yang ada di kepala teman-teman Komisi 1 berkaitan dengan security mereka sudah terbiasa kalau tidak terjadi apa-apa itu artinya Anda bekerja dengan baik itu loh Pak kalau tidak terjadi itu artinya Anda bekerja tidak usah khawatir kami tidak akan menganggap Anda itu tidur nganggur enggak kalau tidak terjadi apa-apa itu mindset di Komisi 1 kalau tidak terjadi apa-apa itu artinya Anda bekerja dengan baik kalau terjadi apa-apa berarti Anda tidak bekerja itu problemnya gitu Pak Bapak semua seperti itu persepsinya jadi jangan wah ini nanti kita tidak dikira kita tidak kerja kalau gitu bocor aja oh jangan begitu ketika tidak terjadi kecelakaan kebocoran itu artinya Anda atau Bapak Bapak di Kominfo dan BSSN bekerja dengan baik ketika terjadi maka berarti Bapak Bapak tidak bekerja dengan baik itu mindset di kami seperti itu gak usah khawatir kalau gak terjadi apa-apa kita gak akan menganggap Bapak Bapak ini gak bekerja justru bekerja dengan baik itu yang pertama yang kedua sebenarnya kami ingin mendengar karena dulu PR-nya kan begini Pak ini baru terjadi biarkan kami melakukan mitigasi kami melakukan penyelamatan dan seterusnya dan seterusnya hari ini kita sebenarnya ingin dengar itu nanti langkah kedepannya dibimbing oleh Pak Menko Polhukam langkah-langkahnya saya kira tadi bagus sekali yang ingin kita gali seberapa data yang hilang terus bagaimana perlakuan terhadap data yang hilang saya tidak ingin dijawab datanya gak ada yang hilang saya tidak ingin karena dalam kebetulan pimpinan ketua panja pelindungan data pribadi itu saya ketika ada data yang hilang atau yang di-hack oleh pihak yang tidak punya hak atas itu maka berarti yang salah adalah pengendali data yang salah pengendali data masyarakat tahunya pengendali data dalam hal ini adalah Kominfo ya nah ini perlu dijelaskan kalau memang bukan Kominfo siapa gitu ketidaktegasan ini menyebabkan Bapak-Bapak di Kominfo atau mungkin di BSSN sebagai yang bertanggung jawab atas security menjadi tertuduh karena memang undang-undangnya seperti itu walaupun lembaga penyelenggara pelindungan data belum jadi ini yang ditagi oleh Pak Dave tadi oke ya jadi bagaimana terhadap data yang hilang atau yang di-hack atau yang di-block atau yang di-kunci oleh ransomware kemudian yang berikutnya bagaimana recovery recovery recovery-nya seperti apa dengan PDNS yang waktu itu Telkom Sigma ya Telkom Sigma ikut ke sini kemudian ketika waktu itu maaf dalam bahasa Jawa Pak Panglima tahu kayak sahur manuk sahur manuk itu yang satu ngomong gini yang satu ngomong gini gak terkoordinasi dengan baik titik Pak Panglima biar gak sahur manuk nanti saya kira perlu ditertipkan karena yang satu mengatakan begini yang satu mengatakan begini yang lain lagi mengatakan begitu masyarakat gak butuh itu masyarakat butuh respon yang cepat respon yang tepat itu gak perlu saling menyalahkan itu yang salah sana itu yang salah sana gak perlu kemudian waktu itu kan masalah yang mendasar adalah backup karena tidak ada backup tidak ada mirroring tidak ada backup alasannya ternyata adalah karena ketika kita atau kominfo menyewa melebih kapasitas yang dipakai menjadi temuan BPK saya kira ini harus harus ada diambil langkah oleh pemerintah dalam hal ini ya agar jangan sampai kemudian memang sifat teknologi seperti ini backup itu akan berkembang kalau backup nunggu izin dulu keburu di colong orang gitu kasusnya kan seperti itu nah tolong juga ketika memberikan penjelasan ya satu kata penjelasannya jangan yang satu mengatakan ini masalah security security ada di PSSN loh kami hanya memberikan SOP SOP nya begini kalau gak dilaksanakan akan jadinya begitu kasian masyarakat oke ya kemudian izin ketua bahwa waktu itu alasannya juga bahwa backup itu diserahkan kepada KL kepada tenan yang menyewa itu tadi kan dampak dari gini waktu itu disampaikan kenapa disampaikan pada KL karena kalau membackup otomatis menjadi temuan BPK kalau gak salah begitu ya karena disewanya misalnya sewa seribu kepake 600 maka yang 400 jadi temuan jadi untuk tidak menjadi temuan harus ada permohonan dari KL itu jadi gitu ya waktu itu saya disini soalnya duduk disini jadi saya tahu persis bagaimana jawaban waktu itu dan saya melihat ya memang kalau auditor melihatnya begitu nah tapi kan perlu ada SOP yang yang bisa dibuat agar auditor tidak melihatnya seperti ini ketika ada SOP yang jelas bahwa backup itu sifatnya misalnya bla 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 oke itu kemudian yang berikutnya seperti apa apakah yang dulu dijanjikan SOP atau yang waktu itu rame dengan istilah tata kelola sudah dibuat diperbaiki atau belum sebenarnya kalau poin-poin ini disampaikan seperti ke kita itu rapat ini selesai sebenarnya ya oke seperti apa seperti apa seperti apa dirjen aptika dengan PSSN waktu itu kan dua dua ini yang yang apa ada ada perbedaan lah perbedaan kemudian si vendor apa si apa namanya Telkom Sigma itu namanya apa dia sebagai apa KSO ya si pelaksana KSO nya itu nah saya kira itu mencoba untuk merapikan agar ketika kita rapat ini kan rapat terusan atau rapat lanjutan dari rapat yang lalu sehingga kami semua berharap problem yang lalu dijawab dulu nanti baru mengarah pada perkembangan selanjutnya saya kira demikian monggo silahkan ditanggapi di ada lagi Pak Nurul cukup Pak Sekjen Pak Adif cukup ya Pak Ali cukup monggo monggo Pak Menko saya izin memberikan penjelasan di depan nanti akan ditambahin oleh dari kominpo maupun dari PSSN terima kasih pimpinan memang betul bahwa kementerian koordinator ini penting karena disana ada tugas yaitu koordinasi sinkronisasi dan pengendalian menteri kementerian-kementerian teknis di bawahnya supaya tidak terjadi simpang siur atau saurmano tadi jadi arahnya juga tidak jelas ini penting dengan kejadian bocornya PDNS di Surabaya PDNS 2 ini akhirnya saurmano itu bisa di eliminir kemudian dikoordinasi oleh amin koordinator kemudian disinkronasi dan dikendalikan peristiwa bocornya PDNS 2 itu membawa kita membuka pikiran kita pentingnya kita berkoordinasi tidak memiliki ego sektoral di kementerian mana yang memang mengkait ini harus segera kita selesaikan sehingga di lapangan juga kita temukan itu memang kita masih diberkati oleh Tuhan yang maha kuasa dengan di PDNS 2 ini crash tapi kita bisa melakukan tugas dan fungsi pelayanan imigrasi pada waktu itu karena apa yang pertama adalah kami laporkan PDNS 2 memang tidak punya backup karena Batam juga masih menunggu waktu yang lama namun Batam pada waktu itu juga bisa dipungsikan kita ambil sebagian datanya namun Kementerian Dijen Imigrasi ini memiliki backup data mandiri ini terselamatkan di situ backup data mandiri diambilkan juga data di Batam sehingga dalam waktu sekian hari sudah bisa berjalan dari pengalaman itu kami laporkan bahwa setelah kami lakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Kominpo dengan PSSN kemudian dengan beberapa Kementerian kemarin sudah dibuatkan satu sinkronisasi antar kemelaga lembaga Kementerian dan hasilnya adalah di PDNS 2 yang sekarang sudah kita buat yaitu Serpong dan mirroringnya ada di Sentul apa yang kita perbuat di sana dari pengalaman PDNS 2 di Surabaya yang pertama adalah backup kita buat berlapis yang pertama adalah PDNS 2 juga memiliki data sama dengan mirroring sehingga paling tidak kita sudah memiliki satu data cadangan di mirroringnya adalah di Sentul kemudian data-data yang lain itu kita simpan di cloud sehingga kita paling tidak sudah punya dua cloud kemudian backup berikutnya adalah kita simpan di cool site di Batam nah apabila terjadi serangan kita paling tidak sudah aman sambil kita membuat satu pertahanan serangan supaya tidak merusak data-data yang di berikutnya dan PDNS 2 ini juga kita sudah mendekati tir 4 sehingga lebih kuat dari pengalaman yang sudah kita bangun di PNS 2 kita juga memperkuat seperti PDNS 2 adalah yang di Cikarang yang PDN yang milik pemerintah karena PDNS kan masih memiliki SOP KSO ini hampir sama dengan yang akan kita bangun dengan mendekati tir 4 dengan backup data cloud mirroring kemudian yang ada di Batam akan kita tingkatkan menjadi 8 PB dan termasuk IKN dari pengalaman ini tentunya kita akan memperbaiki diantara pertanyaan tadi memang pentingnya mohon maaf ini adalah SDM SDM sangat penting dari 514 kabupaten kota yang mengawasi memegang kuncinya pusdatin itu banyak yang tidak juga mengetahui bagaimana fungsinya CISEP karena mereka adalah dari vendor sehingga kita ketika memasukkan data membuka dia dengan jari jauh dia membuka dengan tidak membackup password apalagi dia membukanya dari jauh langsung masuk ke cloud ini yang dari secara teknik memang membahayakan ini kita perlukan untuk melakukan pendidikan untuk CISEP ini sedangkan mohon maaf pendidikan yang ada di BSN sudah untuk kapasitasnya untuk pengikutnya juga terbatas ini juga perlu kita lakukan kemudian berikutnya di samping SDM adalah memang regulasi regulasi yang saya sampaikan tadi ini bisa mencakup kemitian lembaga ini memiliki tugas yang jelas jadi siapa berbuat apa bagaimana seperti kejadian kemarin dalam proses pengembangan PDNS BSSN memang dari awal belum dilibatkan tapi sekarang sudah dilibatkan secara langsung sehingga akan bisa mengetuai permasalahan-permasalahan apabila terjadi sehingga sudah punya gambaran berikutnya adalah betul teknologi teknologi terus akan berkembang sehingga SOP dan semuanya harus kenyal terhadap teknologi tadi termasuk yang pimpinan sampaikan bahwa space-nya diperlukan 800 kita tidak punya apa namanya space cadangan sehingga kita harusnya 1000 hanya 800 ini juga akan kita juga koreksi untuk kita bisa membuat space cadangan sehingga seluruh data termasuk backupnya ada di satu tempat memang kami juga ingin menyinggung terkait dengan sistem yang di sana kami juga tidak bukan ilmunya adalah saat ini apakah sudah menggunakan blockchain kalau blockchain memang tidak akan bisa di-hack selangsung menyeluruh paling enggak karena sistemnya ada block dia tidak akan mau kalau block yang ini di-hack yang sana ikut nah ini mungkin apakah sumber-sumber blockchain apakah juga sekarang masih di-block data ini juga perlu disampaikan dari nanti dari kominfo kalau memang kita security-nya sudah sampai ke blockchain berarti kita sudah aman dan terus terang memang terkait dengan digital ini kita memang perlu terus duduk bersama untuk mensimulasikan dan kemungkinan-kemungkinan ancaman dari biorka itu juga jangan kita anggap remeh karena ancaman ini adalah ancaman tahun 2022 akan mengancam ini dan ancaman berikutnya kami juga punya data akan mengancam setelah satu lembaga atau kementerian yang nanti akan lumpuh ini pun harus kita bicarakan antara kominfo dengan PSSN dan kementerian terkait supaya kita bisa memitigasi terhadap ancaman tersebut kami silakan dilanjutkan dari kemen kominfo silakan Pak terima kasih Pak Minko Polhukam dan pimpinan Komisi 1 yang sudah dilakukan untuk perbaikan PDNS 2 yang terkena ransomware itu kita migrasi data Pak seperti sudah dijelaskan di PDNS 1 tadi Pak Minko Polhukam juga sudah menjelaskan dengan cukup lengkap kami hanya menambahkan bahwa apa yang terjadi di PDNS 2 itu kita rebuild Pak kita rebuild lalu juga di PDNS 1 itu dilakukan hardening dengan security measurement yang lebih lengkap berdasarkan rekomendasi PSSN jadi dari 16 poin yang direkomendasikan kita sudah lakukan semua tinggal 2 fitur lagi yang akan kita lengkapi yaitu kriptografi dan juga melakukan hot backup untuk di PDNS 1 dan mekanismenya sedang berjalan dan berdasarkan timeline di bulan Oktober ini sudah lengkap dari rekomendasi PSSN yang kita lakukan saya setuju sekali tadi apa yang disampaikan oleh semua pertanyaan dan juga usulan dari rekan-rekan di Komisi 1 persoalan cyber security ini memang persoalan yang paling krusial sekarang ini jadi dia mengikuti langkah-langkah transformasi digital dan saya kira kesadaran ini juga sudah merata di ekosistem Kominfo tentang pentingnya kolaborasi seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mengko Polhukam jadi saya kira lesson learn yang paling mahal yang kita dapatkan dari serangan ransomware itu adalah bahwa transformasi digital ini bukan sekedar berhenti dibuat membuat situs ataupun website seperti itu tapi juga bagaimana mindset kita bagaimana mengubah cara bekerja kita dan apa itu yang dimaksud dengan digital services atau layanan digital ini memang tidak sederhana lagi-lagi selain soal teknologi juga soal SDM soal literasi pengguna teknologi yang bisa mengakses data center juga harus kita tingkatkan kesadarannya karena berdasarkan kesimpulan yang kita dapatkan dari beberapa insiden yang terjadi pada umumnya terjadi keteledoran ataupun kecakapan dalam mengakses data center misalnya dalam security measurement itu kita sudah tetapkan ada tiga yang harus dilakukan misalnya multi-factor authentication atau MFA itu harus dilakukan lalu kemudian conditional access jadi piranti ataupun alat untuk mengakses data center itu harus spesifik digunakan atau didedikasikan hanya untuk penggunaan data center tapi kenyataannya banyak yang jebol juga disini lalu juga soal disiplin penggunaan password kita juga menemukan begitu banyak password yang kompromis yang gampang di-hack nah memang semua ini bukan apologi dari Kominfo tetapi kami melihat memang ada hal yang harus kita tingkatkan dan lesson learn dari apa yang terjadi di PDNS dua itu menjadi catatan-catatan keras buat Kominfo sendiri kami melakukan self-critic juga terhadap tata kelolaan SOP yang dibuat ataupun yang existing yang ada dan kita coba memperbaikinya ke depan nah untuk soal arsitektur keamanan mungkin nanti bisa dijelaskan oleh dirjenaptikan dan ditambahkan oleh adekan dari BSSN izin Bapak Ketua ya terima kasih Pak Menko Pak Wamen Pak Ketua Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat sedikit mungkin menambahkan sebelum bicara soal hal teknis terkait dengan sumber dan manusia yang tadi disampaikan oleh Pak Wamen nanti mungkin bisa ditambahkan oleh dari rekan-rekan di BSSN situasi PDNS hari ini satu dan dua itu sudah sangat berubah dan berbeda Bapak Ibu dibandingkan dengan insiden yang kemarin itu mungkin satu hal yang perlu kita catat hal ini dengan memperhatikan berbagai lesson learn yang sudah dilakukan jadi mulai dari sistem tadi ada list yang sudah disampaikan oleh baik dari Pak Menko maupun dari Pak Wamen tadi sudah menunjukkan beberapa hal yang yang sudah ditunjukkan dan ketika itu dilakukan semua sebenarnya situasi teknologi dan proyek bisnis dari PDNS itu sudah sangat berubah saat ini dan itulah kemudian yang memberikan kita apa namanya perencanaan menjadi dasar juga perencanaan untuk pembangunan PDN yang tadi sempat disinggung oleh Pak Wamen itu yang pertama Bapak Dirjen boleh dijelaskan sangat berbeda itu apa gitu biar biar apa Mbak Nurul juga bisa siap iya dengan mikrofon ya tes yang pertama tentu terkait backup backup berlapis tadi disampaikan oleh Pak Menko sudah jelas apa namanya 3 copy 2 media 1 itu kan sudah sangat berbeda artinya ada proses-proses yang berbeda dari yang sebelumnya yang tadinya mungkin ada semacam tanda kutip semi silo antara yang PDN 1 dan PDN 2 nah sekarang itu sudah 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 ini itu mungkin satu yang kedua mungkin adalah proses di dalamnya Pak Bapak Ibu jadi apa namanya harus diakui bahwa banyak persoalan-persoalan terkait multifaktor authentication dan segala macam yang selama ini mungkin sebelum kejadian belum ada apa-apa belum diperhatikan ini sekarang sudah mulai di-enforce apalagi bahkan ketika dalam hal PDN misalnya Ibu Bapak Ibu perencanaan itu BSN juga sudah terlibat aktif saat ini dalam perencanaan PDN itu yang yang saya sebut tadi apa namanya menjadi bagian dari perencanaan di PDN yang disebutkan oleh Pak Wamen tadi itu saya kira terkait sama yang perbedaan tadi menurut sih masalah perbedaan yang dijelaskan ini menurut saya normatif ya ini kan masalah apa masalah koordinasinya begitu tapi secara teknisnya itu apa perbedaannya itu kalau itu normatif Pak kita bisa ngomong seperti itu istilahnya asumsi saja empiris gitu silahkan ya ini mungkin Bapak Ibu yang apa namanya beberapa pointer dari PDNS 1 dan sebenarnya juga di PDNS 2 ya Pak yang 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 share security responsibility policy tidak bisa ya yang ini Nah kalau kita lihat dari Cahatan di implementasi ini Bapak Ibu Ada sembilan implementasi yang di rekomendasi oleh BHSN Mungkin nanti bisa lebih detil ya Pak ya Terkait sama ininya Tapi dari masing-masing pointer ini Pointer-pointer ini disusun dan direkomendasikan oleh BHSN Yang existing hari ini terkait dengan PDNS 2 Kita menyebutnya flow itu ya Bapak Ibu Nah ini bisa dibilang yang wajib semua sudah dilaksanakan 100% Dan progres yang paralel itu sudah 7,8% Tinggal beberapa hal terkait kriptografi yang mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Deputi Pak Kel Jadi kalau misalnya kita lihat secara umum Misalnya ditanyain Seberapa berbeda ya Hampir Banyak hal dari yang ini tidak ada pada Pra insiden Bapak Ibu Semua ini sudah dilakukan saat ini Sudah mencapai 100% yang wajib Dan yang progres tinggal Yang bagian yang sifatnya kriptografi Ini sudah sangat berbeda Bapak Ibu Kalau misalnya kita bisa menunjukkan Apa namanya hal yang sebelumnya Di luar ini juga Sekarang itu juga sudah sangat aktif Share security responsibility yang dilakukan Antara Kominfo dalam hal ini Aptika dengan BSN Jadi ada beberapa insiden Yang sudah Apa namanya Terjadi belakangan ini Itu koordinasi kita sudah sangat cepat Yang sangat berbeda dari yang sebelumnya Yang tadi sempat disinggung oleh Pak Pak Pimpinan Sidang tadi Mungkin Pak Saya coba potong ya Pak Dirjen Saya kalau baca ini Sangat bagus Sudah 100% segala macam Tapi kita baru lihat hari ini Coba kalau misalnya ini Paling enggak seminggu yang lalu Sudah selesai kan Pak Kalau kita di Kasih masukan Saya semalam masih di kerubung wartawan Saya coba Saya belum tahu apa-apa Besok pagi baru mau rapat Coba kalau misalnya Ada perkembangan Sampaikan pada kami Pendek-pendek lah Di WA atau Satu gambar itu Kirim pada kita Perkembangannya begini Jadi kita bisa bantu Bapak-bapak kerjanya Kalau kita nunggu Wah nunggu besok pagi aja deh Semalam itu Wartawan nanya Ya saya bilang Belum tahu Saya bilang progresnya belum ada Karena memang saya belum dengar Coba kalau ada progres Kirimlah pada kami Itu akan sangat membantu Kita kan baru tahu hari ini Pak Karena kita baca ini Bagus sekali progresnya Tapi progres ini Saya kira bukan hari ini Tapi sekian minggu yang lalu Sudah berangsur Membaikkan begitu Lah kalau Progresnya ini Kami di update Itu kami bantu kan Bahwa Istilahnya Sebenarnya Tidak terlalu lama juga Mereka sudah Bekerja Sampai saat Di malam saya bilang Saya belum tahu Progresnya seperti apa Yang salah siapa Padahal kita mesti bantu Karena mereka akan tanya pasti Pak gimana progresnya kemarin Belum ada laporan progres Saya bilang Maaf ya Jadi Terpaksa saya harus ngomong gitu Kalau daripada saya ngomong Oh sudah Apa Pak Tidak tahu Sama Bunurul saya kira sama ya Jadi Mungkin Apa Grafis Apa Satu gambar Mungkin progresnya begini Itu saya kira membantu Sekali buat Bapak-bapak itu Kami ingin bantu itu Sekaligus kami agar Ketika ditanya Teman-teman Baratawan Kok gak ada perkembangan ya Oke Monggo Mau dilanjut Dari BSSN Silahkan Mohon izin Bapak Linggo Polkam Bapak-Ibu sekalian Komisi Satu yang kami Hormati dan benggakan Perlu kita sadari bersama Bahwa serangan Sibir itu kapan saja Sehingga proses kita Menyelesaikan Kebocoran data Itu kita lihat Dari berbagai Aspek Atau berbagai dimensi Berangkat dari Progres implementasi Yang sudah kita Sampaikan tadi Ini sudah 100% 78% ini Dalam proses Bagaimana kita menunggu Seluruhnya selesai Baru kita akan melakukan Inkripsi Untuk memastikan Bahwa data yang ada Di pusat data itu Benar-benar dia Aman Karena proses Inkripsi itu adalah Tahap yang terakhir Untuk melihat Seluruh Modul yang terkait Satu dengan yang lain Itu baru kita Melaksanakan Inkripsi Yang kedua Perlu kami Sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian Bahwa sumber daya Manusia yang tadi Sudah disampaikan oleh Menko Polkam maupun Wamen tadi Bahwa ada Kelemahan kita Yang ada Di cisretnya Masing-masing Ini Memiliki Standar kemampuan Atau sumber daya Manusia yang berbeda Sehingga Di dalam Mengimplementasikan Atau Mengoperasionalkan Sistem itu Kita gak punya Standar kemampuan Sehingga problem Yang terjadi adalah Kesalahan teknis Terkait dengan Masalah konfigurasi Yang ada Di masing-masing Sistem yang ada Di cisret-cisretnya Masing-masing Yang ketiga Pak Adalah teknologi Perlu kita pahami bersama Bahwa Teknologi itu sangat penting Untuk bagaimana Kita gunakan Untuk melakukan Pencegahan Baik dari dalam Maupun Dari luar Terkait dengan Masalah kebocoran data ini Kami pastikan pula Pak Bahwa Sesuai dengan PP71 Tahun 2019 Disitu dia mengatakan Bahwa Yang bertanggung jawab Terhadap Kehandalan Data Dan keamanan Penyelenggaran Sistem informasi Adanya Di seluruh Kementerian dan lembaga Itu dulu Yang harus kita pahami Sehingga Biasaan Ketika kita Memberikan rekomendasi Kita gak punya Kewenangan Untuk memberikan Penekanan kepada Kementerian dan lembaga Kami memberikan Rekomendasi Tetapi Sebagian besar Ada yang Respon positif Ada yang tidak Inilah yang menjadi Tanggung jawab Kita bersama Sehingga ketika Kita berbicara Dengan pusat data Nasional Sementara Yang sudah Kita sama-sama Lakukan Proses dari awal Kejadian Sampai dengan Saat ini Pak Ini semuanya Boleh dikatakan Telah mencapai 100% Dalam rangka Kita mengoperasionalkannya Sehingga diharapkan Masing-masing Tenan nanti Bisa Kita bisa melihat Seluruh proses Transaksi data Dari masing-masing Tenan itu Akan terlihat Sehingga diharapkan Semua komunikasi data Antara masing-masing Tenan dengan Pusat dan daerah itu Dapat berjalan Sesuai dengan Yang kita inginkan Dan yang terakhir Pak Kami BSSN Sudah dilebatkan Dalam rangka Bagaimana kita Mengamankan Pusat data Nasional yang tadi Dikatakan oleh Pak Wamen Karena kita sudah Mendapatkan Grandesainnya Sehingga kita Proses melakukan Audit itu Kita sudah memberikan 16 rekomendasi Dan itu yang menjadi Fokus kami untuk Terus bagaimana Mengawasinya Di dalam Mengimplementasikan Saya kira teman dari kami Terima kasih Mungkin Menganggapi dari Pak BSSN ya Jadi Kita itu Pengen di update Kami gak butuh Diajari yang teknis Itu Itu urusan Bapak Lah itu Urusan Bapak Silahkan kerjakan Laporkan pada kami Perkembangannya Kami mintanya hanya itu Sambil selesaikan Itu Jadi Gak usah kita Detail Tahapannya Nanti begini Begini Itu kan Memang Kewenangan Bapak Untuk pada Kementerian atau Lembaga Silahkan Buat kami Kita pengen lihat Progresnya seperti apa Masukkan pada kami Oh sudah Sudah baik Sudah Bahwa kemudian Kita tidak Sedang ingin Menyalahkan bahwa Kenapa baru 78 Ini nunggu Ya itu silahkan saja Itu proses yang ada di Bapak Yang ada di Pemerintah Kita tahunya Masyarakat yang hilang Atau yang Di-hack datanya itu Aman Kan itu saja Aman Nah bagaimana Pengamanannya Dulu kita minta Sudah begini Sudah begini Sudah begini Kenapa kita Sampaikan bahwa Tadi malam Saya belum tahu Karena memang Belum ada Update Itu saja Masih ingat Pak Panglima dulu Ketika ada masalah Ini Pak Ketua Melaporkan Ini perkembangannya Begini WA saja Itu pada pimpinan Nanti pimpinan Kita sampaikan Pada anggota Jadi anggota Punya penguasaan Yang selalu Apa Ter-update Ringan sih Apalagi Pak Panglima Lewat Twitter Apa Lewat Instagram Segala macam Itu kan Ada Beliau sampaikan Terkomunikasikan Dengan baik Waktu itu ya Nah ini kita Tidak ada update Sehingga ketika Kita ditanya Oleh Banyak pihak Wajar dong Mereka tanya Pada komisi 1 Gitu Jadi Oke Saya kira ke depan Kita berharap Koordinasi Buat kami Update saja Di update Perkembangannya Begini Sehingga kita bisa Ada satu Oh mantep Ini Perkembangannya ada Jangan sampai Ini gimana Kemarin mau rapat Pak Haris Ini gimana Tentang Yang dulu Ramsomware Tidak ada update tuh Tanya Bu Ketua juga Tidak ada update tuh Nah kan Sayang sekali Ini Padahal Bapak sudah bekerja Itu yang ingin kami tekankan Saya kira demikian Ada lagi Masukkan Cukup ya Baik Bapak Ibu sekalian Saya kira demikian Asih ada lagi Pak Menko Silahkan Terima kasih Pimpinan Jadi Memang yang kami catatkan Di barus Baru 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 Komunikasi Informasi Kepada Pimpinan Komisi Satu Ini sangat penting Sehingga Apa yang sudah Menjadi kita kerjakan Progresnya ini Paling tidak kita laporkan Itu biasanya Dulu saya mengimpulkan Dengan infografis Dan sedikit penjelasan Di bawah Itu Dari Komisi Satu Kalau ada pertanyaan Dari media Bisa langsung Dijawab Lalu sebab itu Ini masukan Yang sangat baik Pimpinan Kami juga akan Menindaklanjuti Apa yang menjadi Perhatian ini Terima kasih Baik Bapak-Ibu sekalian Karena hari ini Tidak quorum Rapat ini Sehingga kita Tidak bisa membuat Kesimpulan rapat Tapi catatan rapat Saja ya Jadi Silahkan Ditayangkan Catatan Rapat Kerja Komisi Satu DPR RI Dengan Menteri Koordinator Politik Hukum Dan Keamanan Atau Menko Polhukam Senin 23 September 2024 Satu Komisi Satu DPR RI Telah mendengarkan Penjelasan Menko Polhukam Terkait Perkembangan Penanganan Insiden Di Pusat Data Nasional Sementara Atau PDNS Dalam Penjelasan Tersebut Menko Polhukam Menyatakan Bahwa PDNS Dua Telah Pulih Pelayanannya Dua Komisi Satu DPR RI Mendesak Pemerintah Untuk Menempatkan PDNS Dan PDN Yang Merupakan Penjaga Utama Dari Informasi Kritis Dan Layanan Vital Pada Tir Empat Mengingat Di era Digital Yang Semakin Maju Data Telah Menjadi Salah Satu Aset Paling Berharga Bagi Sebuah Negara Tiga Komisi Satu DPR RI Mendesak Kementerian Kominfo Untuk Melakukan Beberapa Langkah Strategis Antara Lain Secara Berkesinambungan Melakukan Pembaruan Tata Kelola Secara Menyeluruh Di Semua Aspek Guna Meminimalkan Risiko Ancaman Gangguan Terhadap PDNS Dan PDN B Melakukan Penguatan Infrastruktur TIK Yang Mampu Mendukung Keamanan Cyber PDNS Dan PDN Saya Memastikan Bahwa Infrastruktur Yang Dibangun PDNS Dan PDN Yang Berasal Dari Negara Lain Harus Bebas Dari Ancaman Terhadap Kedaulatan Cyber Indonesia Mungkin Ada Catata Ada Koreksi Pak Menko Poluka Nomor Satu Setuju Pak Pimpinan Nomor Dua Juga Kami Setuju Nomor Tiga Pada A Secara Bersenambungan Ini setuju B Ini juga Kami setuju Yang C Ini Memang Teknologi Saat ini Kita masih Juga Mengikuti Teknologi Dari Luar Namun Sudah Kita Secure Kita Amankan Untuk bisa Kita gunakan Jadi Nomor Tiga Memang Kami Terus Memantau Untuk Keamanannya Sehingga Perkuatan BSSN Juga Terus Setiap Hari Harus Kita Lakukan Makasih Setuju Oke Pak Dari Kominfo Setuju Oke Dari BSSN Oke Baik Dengan demikian Catatan Rapat Satu Dua Dan Tiga Satu Tadi Dari Semua Semua Institusi Ini Menyebutkan Tentang Masalah Koordinasi Tapi Kita Tidak Membunyikan Itu Jadi Koordinasi Itu Menjadi Salah Satu Yang Penting Koordinasi Antar Lembaga Ini kan ada ego sektoral Yang tadi berkali-kali Rata-rata disebutkan Begitu Tapi tidak ditulis disitu Untuk apa Meminimalisir Atau ada Apa namanya Kesadaran untuk Melakukan koordinasi Begitu Jadi tidak ada lintas Ego sektoral Atau mungkin Karena ini sudah menjadi Apa Tupoksinya Menko Sehingga sudah secara otomatis Kami langsung Tindak lanjutnya Untuk Terkait dengan Koordinasi Supaya Menghilangkan Ego sektoral Karena Satu Tambahan saja Pimpinan Bahwa Ciset Tugasnya adalah Memberikan Notifikasi Kepada Ciset-ciset Di bawahnya Saat itu Setiap ada Notifikasi Itu ada yang Di-AP-kan Sehingga Koordinasi ini Tidak terlihat Kemudian Kami tambahkan Tugasnya Jadi PSSN Adalah Disamping Memberikan Notifikasi Dulu hanya Memberikan Informasi Akhirnya Ikut Intervensi Supaya Jangan sampai Terjadi yang Lebih besar Dengan Pengalaman Di BNS2 Sepertinya Sudah Diberikan Notifikasi Peringatan Namun Pada Waktu itu Memang Karena Cisetnya Juga Belum Terlatih Kemudian Juga Belum Ada koordinasi Sehingga Jebol Dan ini Sudah Kita Bentengi Untuk Kita Lakukan Mitigasi Jangan sampai Terjadi Seperti hal Serupa Demikian Cukup Menurutnya Oke Catatan Rapat 1, 2, dan 3 Kita setujui Bapak Bapak Ibu Sekalian Demikian Rapat Hari Ini Dan Sebelum Menutup Rapat Kita Berikan Kesempatan Pada Bapak Menko Polhukam Untuk Memberikan Closing Statement Terima Kasih Pimpinan Dengan Pertemuan Ini Kita Akan Intropeksi Kedalam Dalam Rangka Melindungi Sistem Digitalisasi Kita Dan Perusaha Peristiwa Di BDNS2 Ini Menjadi Satu Listen Bagi Kita Supaya Tidak Terjadi Lagi Mudah-mudahan Dengan Kerja Keras Di Kementerian Di bawah Koordinator Polhukam Ini Bisa Memiliki Kemampuan Yang Baik Dalam Maka Mempertahankan Sistem Digitalisasi Kita Terima Kasih Terima Kasih Pak Menko Polhukam Pak Uamen Kominfo Satu Dan Dua Deputi Operasi BSSN Deputi Nampol Hukam Dan Dirjen Aptika Serta Seluruh Jajaran Semuanya Atas Perhatiannya Pada Hari Ini Pimpinan Dan Anggota Komisi Satu Terima Kasih Dan Mengucapkan Alhamdulillah Rabban Alamin Rabat Ini Saya Nyatakan Ditutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh